Baik, berdasarkan dari regresi yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita juga dapat melihat nilai tes statistik, di mana nilai tes statistik ini nantinya digunakan untuk melihat dari uji T atau uji hipotesis. Nah, nilai tes statistik yang didapatkan berdasarkan analisi regresi yang telah dilakukan yaitu sebesar 2,070034. Nah, untuk menentukan atau mengambil keputusan apakah variable efisiensi berpengaruh terhadap stabilitas, kita membutuhkan T-tabel untuk membandingkan nilai tes statistik dengan T-tabel. Nah, kita tentukan dulu nilai T-tabelnya melalui Excel, rumusnya adalah sama dengan ABS, kemudian dalam kurung T.inv atau inverse, kemudian buka kurung, masukkan nilai probability-nya, probability-nya yaitu 0,05, dan masukkan nilai degree freedom atau derajat kebebasannya dengan rumus N-1. N itu sama dengan, pada penelitian ini N-nya sebanyak 15, dan berarti 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi, degree freedom-nya adalah 14, kemudian tutup kurung, dan enter. Jadi, T-tabelnya adalah sebesar 1,76131. Nah, sudah kita dapatkan nilai T-tabelnya yaitu 1,76131. Dasar pengambilan keputusannya, jika T-tabel lebih besar daripada T-tabel, maka HO ditolak. Dan, jika T-tabel lebih kecil daripada T-tabel, maka HO diterima. Nah, T-tabel ini yang kita dapatkan adalah 2,0700034, dan T-tabel yang kita dapatkan adalah 1,76131, artinya T hitung lebih besar dari T-tabel. Nah, karena T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Atau dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variable X atau variable efisiensi berpengaruh positif terhadap variable Y atau variable stabilitas. Demikianlah cara melakukan uji T pada ifuse.